Intro Hukuman mati dewasa ini dinilai tidak relevan lagi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras diterapkan di Indonesia. Selain itu, hukuman mati juga dinilai bertentangan dengan aturan konstitusi yang seharusnya menjamin hak atas hidup kemasyarakatan. Itu merupakan Kepala Divisi Advokasi Internasional. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Koordinator Kontras Yati Andriani saat menggelar diskusi publik pelujuran laporan lembaga permasyarakatan dan kaitannya dengan terpidana mati di Indonesia pada selasa sore. Menurut Yati, hukuman mati sesungguhnya bertentangan dengan aturan konstitusi yang ada di Indonesia, di mana konstitusi menjamin hak atas hidup masyarakatnya. Selain itu, Kontras juga menemukan persoalan dalam praktik pemidanaan seseorang. Bahkan kejanggalan sering terasa, mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga pra-peradilan. Hal ini yang kemudian memunculkan mudahnya pemberlakuan fonis mati terhadap seseorang. Karenanya meski Kontras mengutuk tindak kejahatan, namun penindakan dengan hukuman mati bukan solusi utama. Kontras pun mendorong penghapusan pidana mati. Peluncuran ini seperti apa sih? Ya, pada hari ini Kontras bersama ALSA melakukan peluncuran laporan tentang lembaga pemasyarakatan dan kaitannya dengan terpidana hukuman mati. Beberapa bulan yang lalu, Kontras melakukan penelitian ke sejumlah lembaga pemasyarakatan untuk mengidentifikasi kondisi dan situasi para terpidana mati dan juga kondisi dan situasi lapas dalam menangani para terpidana mati. Dan ini merupakan salah satu upaya kami di Kontras untuk memastikan bahwa para terpidana mati ini bagaimanapun adalah warga negara yang tetap harus dipenuhi hak-haknya. Yang kedua juga ingin memastikan bahwa pihak lapas sebagai lembaga yang dititipkan atau punya mandat untuk mengurus para terpidana mati juga diketahui masalah-masalahnya dan hal-hal apa yang patut didukung untuk mereka. Sementara itu dari diskusi publik, peluncuran laporan lembaga pemasyarakatan dan kaitannya dengan terpidana mati di Indonesia itu untuk mengidentifikasi kondisi dan situasi para terpidana mati serta kondisi lapas yang menangani terpidana mati. Dalam kegiatan itu dihadiri Syukron Hamdani, Kabit Pembinaan Lapas I Lawakwaru. Syukron menyatakan bahwa saat ini di Lapas Lawakwaru, Kota Malang terdapat empat terpidana hukuman mati, semua atas kasus pembunuhan. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin, Tim Liputan, melaporkan.